Assalamu'alaikum Selamat pagi Seperti biasa salam literasi Puisi itu metrisi Tapi ini cara ngobrol sendiri Saya tidak membacakan puisi Tapi hanya mencatat apa-apa yang Siapa tahu suatu hari menjadi Bahan berpuisi Kata orang Orang besar membicarakan ide dan pikiran Orang agak besar Membicarakan peristiwa Dan orang kecil Membicarakan orang lain Sepertinya Ada benarnya ya Sekarang terasa betul ya Kalau berita-berita yang bersimpang Siur itu kan Kita sibuk membicarakan orang Jadi Bukan pikirannya Bukan idenya Ya jatuhnya akhirnya emosional Subjektif dan Ya kontraproduktif Karena Jadi emosional Apalagi ketika yang dibicarakan itu Bukan isi pikiran orang lain Jadi sebenarnya Bicara orang lain Masih lumayan Kalau yang dibicarakan adalah Isi pikirannya Ide-ide dan Pikirannya gitu Dibayangkan ketika Yang dibahas justru Ekspresi Sesaat seseorang itu Yang kita sendiri tahu lah Coba lah kita lihat Diri kita sendiri Apa yang disebut ekspresi kita Ekspresi Saat kita Marah Saat kita Senyum Saat kita Senang Itu kan wilayah-wilayah permukaan Yang sebenarnya hasil dari Sesuatu di belakangnya Yaitu pikiran dan perasaan kita Dan letupan itu bisa jadi sesuatu yang kita sesali Di kemudian Jadi sebenarnya ekspresi Kata-kata yang terlontar spontan Itu kan sesuatu yang bisa kita sesali Untuk kita pribadi ya Bayangkan ke orang lain Jadi kalau ada orang lain yang salah ngomong Salah bersikap Sebenarnya kan itu ekspresi ya Ekspresi yang bisa jadi dia akan sesali juga gitu Sebenarnya gak penting-penting amat gitu Yang penting itu kan pikiran dia kan Kalau pikiran dia ada yang kurang Ada yang kurang tepat Jadi kadang-kadang geli sendiri gitu Ketika kita Membahas Wilayah-wilayah yang Ya Hanya semata-mata ngomongin ekspresi Ngomongin Ketupan Ini dulu saya pelajari dari Interaksi saya dengan anak saya sebenarnya Jadi dulu awal-awal Saya punya anak gitu Anak utama saya Dulu saya masih sangat emosional Saya sangat Masih sibuk menangkap ekspresi anak saya gitu Jadi ketika anak saya mengatakan hal-hal yang tidak pantas gitu Saya langsung naik bidang Ya Allah Sampai Ya kadang-kadang kita menganggap bahwa kata-kata itu bisa berakibat Apa namanya Gak sopan Atau Ngawur kamu itu ngomong ya Atau gitu-gitu ya Kalau kita ke anak dulu awal-awal punya anak dulu begitu Sampai kita berpikir bahwa itu bisa duraka kamu Misalnya gitu ya Padahal Kemudian hari sambil berjalannya waktu Kok nyadar bahwa ternyata kan Ya namanya anak-anak ya Umurnya jauh lebih pendek Lebih pendek daripada umur kita Ekspresi dia juga ekspresi Sebagai anak-anak yang mungkin bisa jadi keluar begitu saja Dan itu ekspresi yang bisa jadi akan dia selesai di kemudian hari Kalau dia anak kita Istri kita gitu Kita kan jadi paham kan Kita paham lah sesuatu yang ada di dalam pikirannya Dan ada di dalam perasaannya gitu Sengawur-ngawurnya ngomongnya dia gitu Untuk kita gitu Misalnya ya Dalam hati kecilnya pasti dia kan sayang sama kita sebagai orang tua Iya gak sih Jadi ketika gitu itu akhirnya Saya di anak yang terakhir anak ketika itu udah mulai Bisa lah mengontrol gitu Gak gampang emosi Atas reaksi anak karena Tau lah Mau kayak apapun juga dia sebenarnya sayang sama kita kok Iya gak sih Coba bayangkan kalau kita berpikir seperti itu untuk Menangkap lah Menangkap berita-berita atau Sedement-sedement Toko-toko di sekitar kita gitu Toko-toko politik Toko-toko apa yang mungkin salah ngomong Salah apa gitu Ketika kita dalam konteks Ya dia siapa sih Oh dia orang ini kok Insyaallah Dia mikirin kita juga Oh dia mungkin salah tangkap Mungkin salah ekspresi Salah memilih ekspresinya Oh mungkin Nah gitu kan Ketika seperti itu kita akhirnya jadinya Ya saja Justru yang mulai kita pikirkan itu ketika ada ide-ide atau pikiran yang sebenarnya kontraproduktif bagi kita semua Nah itu mulailah itu harus kita luruskan kalau ada pikiran atau ide ya Namun cara meluruskannya pun dengan tadi bahwa kita harus sepakat dulu Bahwa manusia itu makhluk yang terus berubah Makhluk yang terus berubah Sehingga jangan segera menyetempel seorang dengan setempel-setempel yang kita buat gitu Seorang berpikiran yakin meyakini suatu hal Di kemudian hari bisa jadi dia berubah kok gitu Dan dengan pikiran seperti itu maka kita akan bersabar atas perbedaan pendapat Saya teringat waktu di pesantren dulu mendapatkan materi pelajaran Salah satunya itu debat ya Bagaimana berdebat yang baik gitu Berdebat berbeda pendapat kita dibagi tema tema tertentu Dibagi kelompok A kelompok B lalu kita berdebat Saat berdebat itu tugas kita hanya mengumpulkan logika-logika yang menguatkan pikiran Misalnya kita dapat tema A gitu Tema A itu saya carikan sebanyak-banyaknya Untuk ketika di tema B Terus kita diadu gitu Sesederhana soalnya Seolah-olah sederhana Kadang-kadang dulu saya termasuk tokoh antagonis tuh kalau di kelas debat Karena saya sering mancing-mancing orang emosi Karena ketika emosi dia logikanya kacau kan Sementara yang dinilai adalah kematangan logika Bukan tema Kalau temanya kan memang dipilihkan oleh guru atau panitia Jadi kita kematangan logikanya Nah logika itu rusak ketika kita emosi Dulu saya sering nakal gitu Kalau di kelas debat itu saya pancing emosinya Ketika emosi itu akhirnya logikanya ngawur Nah Tapi yang menarik itu gini loh Sebenarnya kalau udah berlatih Belajar di kelas-kelas debat seperti itu Kita akhirnya berbiasa Berbeda pendapat Lalu ketika kita beradu argumentasi itu Bener-bener Mencari gitu loh Jadi ketika kita nanti Kalah-kalah argumentasi Yaudah gitu Ya biasa aja karena memang Memang begitu cara kerja diskusi itu kan Kalau kita beda pendapat Aduh Kita kalah argumentasi Sudah selesai gitu Ya kayak sekarang misalnya ngomongin Pindah ibu kota gitu Sebenarnya kan kadang-kadang agak gelik gitu Kalau orang pada beda-beda pandangan Padahal sebenarnya itu dipakai Duduk rapi Dengan segala argumentasi yang ada gitu Terus Aduh aja Kalau nanti akhirnya diputuskan yang ini Asal dengan Ketika sudah di share Perbedaan pendapat itu Aduh argumentasi itu Maka Kita jadi tahu gitu Misalnya akhirnya keputusannya itu memang benar pindah Atau keputusannya gak jadi pindah gitu Masyarakat itu tahu bahwa Oh dasarnya itu Itu sudah selesai kan Mungkin dasar-dasar pemikirannya Mungkin masih berbeda dengan kita Tapi ketika di Diklirkan di Forum gitu kan Kita jadi paham Jadi paham dan Ya ini Yang kenapa harus Gaduh Kenapa harus gaduh Ya Karena Ya lucu aja sih Lucu aja Kadang-kadang Bener kata Almarhum Gusdur Ketika menyebut Kita seperti anak-anak TK Ya mungkin dari sudut pandang Seorang Gusdur itu Gingguan dia ketawa Ya geli kali Lu Orang kok bisa sih Memperdebatkan hal-hal yang gak penting Atau kalau Mungkin itu penting Oke kamu harus Perdebatkan Tapi Didebatkan dengan Biasa aja gitu Kalau misalnya Nanti kalah argumentasi Ya sudah gitu Dan saya merasa Saya belajar seperti ini Justru ujung jaman Di sekolah menengah Di pesantren Dan itu asik aja gitu Sampai akhirnya terbawa Dalam Berorganisasi ya Dulu saya pernah Aktif di Beberapa organisasi Saya pernah Ngotot Berdebat Tentang satu hal gitu Kenceng betul itu Saya sampai sepanjang Rapat itu Saya menolak Keputusan Organisasi Saya gak setuju Harusnya gini Dengan sekolah Argumentasinya gitu Lalu Memang waktu itu ada Sekjennya Sekretarisnya itu Jago banget Berargumentasi ya Setelah Asak rapat gitu Tiba-tiba dia nyampaikan Kalau gini Gimana putut Dan itu Mementahkan semua Argumentasi saya gitu Terus sampai Ketok palu Menang dia Ya Kalah Saya kalah Sampai Sampai akhir itu Saya masih Gak terima gitu Gak gitu sebenarnya Tapi yang menarik adalah Waktu itu Keputusan rapat Menyerahkan pada saya Sebagai penanggung jawab Atas kegiatan itu Kegiatan yang Keputusannya pun Saya tidak setuju Sebenarnya Dan saya Jalani aja Sesuai dengan Keputusan organisasi Dan saya Saya bisa menerima Karena Karena ketika Saya terima Saya udah tahu Argumentasi Yang tidak Saya sepakati Itu saya tahu Renetan Argumentasinya Kalaupun saya tidak Sepakat Toh itu sudah Diketok palu Ya sudah lah Dan itu menarik sekali Saya dulu ingat itu Sampai sekarang itu masih Mungkin ini yang disebut Indahnya Indahnya Permusyawarah Saya merasa Karena memang dari awal Kami duduk bareng Untuk Untuk siap Mencari Apa namanya Titik temu ya Titik temu Kalau misalnya Berbeda Ya Ya risiko Memang harus beda Kalau tidak beda Malah aneh Kita kan manusia Dengan otak-otak Yang berbeda-beda Wow Sudah 10 menit ya Kita ngomong Kalau orang hidul Tidak jelas Tapi intinya Seperti itu Saya ingin Ngomongin tentang Keresahan saya Di beberapa hari ini Tentang Kok orang sibuk Membidarkan orang lain Kita kok jadi Orang-orang kecil Tapi orang-orang kecil Yang berjamaah Orang-orang yang pikirannya Picik, kerdil Tapi berjamaah Dan itu Agak merisaukan Kenapa kita Nggak ngomongin Hal-hal yang lebih besar Tentang ide-idenya Kalau kalian Nggak nyaman dengan Seorang tokoh Ya kamu gali lah Idenya Idenya sebenarnya apa sih Lalu itu aja Yang diadu Jangan cuman ngomongin Dianya Statementnya Omongannya Kalau hanya cuman Itu mah Itu ya tadi Teman-teman Mungkin pernah ngerasain Di jalan lagi Direbut motor Lalu kita mengumpat Padahal kita sebenarnya Nggak suka mengumpat Tapi saat kaget Emosi Kita mengumpat Lalu atas kejadian Yang pendek Itu kamu capture Kamu abadikan Dalam ingatanmu Untuk membencinya Konyol banget Kamu membenci seorang Hanya karena ekspresi Yang Dia sendiri juga nyesel Gitu Konyol ya Kadang-kadang kita Memang Menjadi Kumpulan orang-orang Bodoh dan naif Cara berjamaah Semoga sih Segera Langkah sembuh Semoga bangsa kita Langkah sembuh Dari obrolan-obrolan Pijik Dan Kerdil Seperti yang sekarang Ngomong-ngomong Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh